Bagaimana hukumnya jika kami gadai tanah kepada saudara tanpa batas waktu, lalu tanah tersebut dijual oleh saudara kami tanpa izin kepada kami. Apakah kami masih boleh menuntut hak kami Buya? Kami ada niat mau menembusnya Buya. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Baik, kalau ada orang pinjam meminjam penggunaan ada gadainya, gadai itu adalah jaminan akan hutang. Jaminan atas hutang yang akan dijual nanti di saat hutang tidak bisa dibayar. Itu adalah gadai. Nah, di saat menjual pun ada aturannya, ada kesepakatan antara yang punya, yang punya barang tersebut, yang punya sawah, dengan yang akan menjualnya, yang punya duit, itu harus ada kesepakatan. Tidak boleh jual seenaknya sendiri. Setelah ada kesepakatan, kemudian setelah itu apa? Dipotong hutangnya saja, selebihnya dikembalikan kepada yang punya sawah. Begitu mestinya. Bukan gede sebagian gede hari ini tidak diambil, sudah di lelang, habis tidak dikembalikan. Oh, enggak. Jika barang tersebut sudah dijual, maka yang diambil hanya untuk hutangnya saja. Selebihnya tidak boleh. Lalu kelebihannya kalau diambil, ya ini haram tidak boleh, bukan haknya. Maka, jika sawah tersebut sudah dijual oleh orang tersebut, dengan harga misil, harga normal, kemudian ada kelebihannya, maka hak anda dikelebihan tersebut. Hak anda untuk mengambil kelebihannya tersebut, seperti itu. Dan kami sampaikan kepada orang yang menggadehkan atau yang meminjamkan uang kepada orang lain, lalu ada gadeh, waspada, anda tidak boleh memanfaatkan barang gadeh tersebut karena anda meminjamkan uang tersebut. Maka ini kembali kepada hikmah, hendaknya dalam pinjam-meminjam kita ini betul-betul karena menolong karena Allah. Jangan sampai kita, nah indahnya, Islam langsung membatasi agar kita tidak menyakiti orang lain. Jadi pinjam-meminjam itu tidak boleh ada riba, ada bunganya. Kenapa? Kalau ini dibuka, ini celah yang luar biasa besar untuk berbuat dolim. Orang sakit, seorang ibu anaknya sakit, sudah gelap matanya. Tidak dapat duit, pinjam duit, suruh bungain berapa saja, tetap mau. Yang penting anakku sembuh. Makanya Islam memangkas, tidak boleh. Kita memanfaatkan kesempatan orang dalam kesempitannya, tidak boleh. Maka ini adalah dilarang riba, seperti itu. Jadi, masalah gadeh hati-hati. Anda meminjamkan uang pada suara anda hanya karena Allah. Dikebalikan utuh. Anda pun jika ada gadenya, Maka nanti gadeh itu bisa dijual dengan kesepakatan bersama, Dengan harga yang disepakati. Kemudian, yang diambil oleh orang yang meminjamkan uang Hanya sebatas sebanyak hutang yang dipinjamkan. Tidak boleh lebih, seperti itu. Allah alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.